Dragon Ball Super penjelasan lengkap mode Ultra Instinct Son Goku kali ini kita membicarakan tentang varian mode Ultra Instinct Son Goku dalam serial anime Dragon Ball Super kita sudah banyak melihat karakter di anime Dragon Ball Super sudah naik level kekuatannya termasuk Goku namun tidak ada satupun dari fans yang membandingkan karakter kesukaan mereka dengan Goku seperti yang kita ketahui bahwa Goku telah menjadi karakter anime favorit dan paling luar biasa di seluruh franchise anime para fans juga sudah diperlihatkan karakter Goku yang mencapai ketinggian terbaru secara konstan selama beberapa dekade terakhir sebelum lanjut ke videonya dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like comment dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sejujurnya Goku adalah alasan mengapa transformasi sebagai sebuah konsep dalam anime ditetapkan sebagian besar manga terinspirasi oleh ide brilian Akira Toriyama untuk mengubah tampilan karakter mulai dari rambutnya sehingga pakaiannya anime saunen telah menggunakan konsep ini sejak lahirnya Dragon Ball dan karakter utama dalam anime ini yaitu Son Goku ketika kita mengira Super Saiyan adalah salah satu transformasi terbaik dan terkuat yang pernah ada rupanya Dragon Ball Super memiliki varian yang berbeda Son Goku sekarang memiliki sesuatu yang disebut versi dewa dari Super Saiyan anehnya walaupun kita sudah banyak melihat transformasi namun kita tidak pernah bosan konsep transformasi bahkan tidak berhenti pada Super Saiyan God atau yang lebih dikenal dengan Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue biasanya disebut mode Ultra Instinct dan digadang-gadang kekuatan ini memiliki variasinya sendiri mode Ultra Instinct adalah teknik pangungkas yang memutuskan kesadarannya dari dirinya untuk memungkinkan tubuhnya secara tidak sadar dapat menghindar dan menyerang jadi itu adalah definisi yang kita dapat dari serial anime Dragon Ball tentang kekuatan atau keadaan yang disebut Ultra Instinct arti lain dari Ultra Instinct bila dikatakan keadaan seseorang petarung atau siapapun dimana bagian tubuhnya bertindak sendiri seolah-olah memiliki otak sendiri contohnya seperti kita mendapat telepon maka otak kita lah yang bekerja untuk memberi perintah untuk mengangkat telepon tersebut selain Goku karakter yang memiliki kekuatan Ultra Instinct adalah Whis Sang Malaikat dan pemeran antagonis baru yang bernama Moro bentuk Ultra Instinct milik Goku dikatakan memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Berus serta Dewa Penghancur lainnya namun hingga sekarang belum ada varian Ultra Instinct di manga atau anime Dragon Ball Super Goku hanya pernah menggunakan kekuatan Ultra Instinct saat dirinya terpojok saat melakukan pertarungan antar alam semesta akan tetapi Goku belum mencapai tingkat sempurna kekuatan dari mode Ultra Instinct yang pernah dia gunakan bila Goku benar bisa menggunakannya maka dia harus menyesuaikan diri tersebut dahulu sama seperti saat melawan Jiren, Goku dalam bentuk Ultra Instinct mata, alis, dan rambutnya benar-benar bersinar dengan warna putih dan pera jadi seperti punya kesamaan seperti Gear 5 milik Luffy mungkin di masa depan siapa tahu kita bisa melihat varian baru Ultra Instinct yang bahkan lebih kuat dari versi lengkapnya agar para fans Dragon Ball dibuat terkesima oleh kemunculan versi terbaru tersebut serta lebih kuat dari mode Ultra Instinct supaya kalian semua jangan pernah ketinggalan update-update terbaru dari anime Dragon Ball Super selanjutnya itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalas tenggang dan mungkin cukup sekian video dari kami dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya see you